Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Hewan-hewan tercepat di dunia menawarkan sebuah peragaan yang mengesankan mengenai keajaiban evolusi dan adaptasi. Dalam dunia yang penuh dengan kecepatan dan persaingan, hewan-hewan ini telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk melarikan diri dari pemangsa, mengejar mangsa, atau hanya berpindah tempat dengan cepat. Dari kecepatan lari yang mencengangkan hingga terbang dengan kecepatan tinggi, hewan-hewan ini menggambarkan keindahan dan kehebatan yang tak terbatas dalam dunia alam. Mari kita menjelajahi beberapa spesies hewan tercepat dan memahami bagaimana adaptasi mereka yang unik memungkinkan mereka mencapai kecepatan yang menakjubkan. Berikut adalah 10 hewan tercepat di dunia dan penjelasan lengkap tentang masing-masing. Ceetah, Acinonis cubatus, ceetah adalah hewan darat tercepat di dunia. Mereka dapat mencapai kecepatan lari hingga 112 km per jam dalam waktu singkat. Ceetah memiliki tubuh yang ramping, ekor panjang, dan otot-otot yang kuat untuk meluncur dengan cepat. Kecepatan ini memungkinkan mereka mengejar mangsa, seperti rusa, dan menangkapnya dengan sempurna. Ceetah, Acinonis cubatus, adalah salah satu spesies kucing besar yang dikenal sebagai hewan darat tercepat di dunia. Ceetah memiliki ciri khas dengan tubuh yang ramping, kaki panjang, dan kepala yang kecil. Mereka juga memiliki mata yang besar dan tanda khas seperti, air mata, hitam yang membentang dari sudut mata hingga ke pipi. Ceetah ditemukan terutama di beberapa bagian Afrika, terutama di savana dan padang rumput terbuka. Mereka mengandalkan kecepatan mereka untuk berburu mangsa, terutama rusa dan antelop. Ceetah dapat mencapai kecepatan lari maksimum hingga 112 km per jam dalam jarak pendek, dengan akselerasi yang mengesankan dari keadaan diam. Salah satu adaptasi utama yang memungkinkan ceetah mencapai kecepatan tinggi adalah tubuh yang aerodinamis. Tulang belakang fleksibel dan otot-otot yang kuat membantu mereka meluncur dengan cepat. Selain itu, kuku ceetah tidak sepenuhnya tersembunyi seperti kucing besar lainnya, tetapi lebih mirip seperti cakar anjing yang sebagian terpanjang. Ini memberikan mereka daya cengkeram yang lebih baik saat berlari. Meskipun ceetah memiliki kecepatan yang luar biasa, mereka memiliki waktu terbatas untuk berlari dengan cepat karena suhu tubuh mereka yang cepat naik dan kebutuhan untuk memulihkan energi. Setelah meluncur dengan kecepatan penuh, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beristirahat dan mengembalikan suhu tubuh mereka ke kondisi normal. Organisasi konservasi bekerja keras untuk melindungi ceetah dan habitat mereka serta mempromosikan upaya pemulihan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian spesies ini, ceetah adalah simbol keindahan dan kecepatan di alam liar. Kehadiran mereka yang anggun dan kemampuan lari yang mengagumkan membuat mereka menjadi hewan yang menarik dan mempesona bagi banyak orang di seluruh dunia. Kolibri, Trocilidae, kolibri adalah burung terkecil di dunia. Meskipun ukurannya kecil, kolibri memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Mereka dapat mencapai kecepatan hingga 80 km per jam dalam penerbangan horizontal. Hal ini memungkinkan mereka mengumpulkan nektar dari bunga-bunga dengan efisiensi tinggi. Burung kolibri adalah kelompok burung yang terkenal karena ukurannya yang sangat kecil dan kemampuan terbangnya yang luar biasa. Mereka adalah anggota keluarga Trocilidae yang terdiri dari sekitar 360 spesies. Kolibri ditemukan di Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Burung kolibri memiliki tubuh yang kecil dan ramping, dengan berat rata-rata hanya sekitar 2 hingga 20 gram, tergantung pada spesiesnya. Kaki mereka yang pendek dan lemah membuat mereka kurang mahir dalam berjalan di tanah, tetapi mereka sangat terampil dalam terbang. Sayap mereka berdenyut dengan cepat dalam pola yang khas, mencapai kecepatan sekitar 50 hingga 80 kali per detik. Kecepatan berdenyut sayap ini memungkinkan mereka untuk terbang di tempat, melayang, dan bahkan terbang mundur. Salah satu aspek yang paling menarik dari burung kolibri adalah kebutuhan mereka akan makanan yang kaya akan nektar. Paruh mereka yang panjang dan ramping memungkinkan mereka mencapai nektar yang tersembunyi dalam bunga. Selain nektar, mereka juga memakan serangga kecil dan serbuk sari dari bunga sebagai sumber protein tambahan. Kolibri memiliki denyut jantung yang sangat cepat, seringkali mencapai 1200 denyut per menit saat aktif, yang membantu mereka mempertahankan tingkat metabolisme yang tinggi. Burung kolibri juga terkenal karena keindahan bulu mereka. Bulu mereka memiliki warna-warna yang cerah, mulai dari hijau, biru, merah, hingga ungu, dengan variasi yang luar biasa pada setiap spesiesnya. Bulu-bulu ini seringkali memancarkan kilauan dan warna yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan cahaya. Burung kolibri memiliki peran penting dalam penyerbukan tumbuhan, karena saat mereka mengunjungi bunga untuk mendapatkan nektar. Mereka juga membawa serbuk sari dari bunga yang satu ke bunga yang lain, membantu dalam proses reproduksi tumbuhan. Burung kolibri memiliki peran penting dalam penyerbukan tumbuhan, karena saat mereka mengunjungi bunga untuk mendapatkan nektar. Mereka juga membawa serbuk sari dari bunga yang satu ke bunga yang lain, membantu dalam proses reproduksi tumbuhan. Meskipun burung kolibri adalah spesies yang menarik dan mempesona, mereka juga menghadapi tantangan dalam bentuk kehilangan habitat, perubahan iklim, dan penangkapan liar. Oleh karena itu, penting untuk melindungi habitat alam mereka dan mengambil tindakan pelestarian untuk menjaga populasi burung kolibri tetap kuat dan lestari. Burung kolibri adalah makhluk yang unik dan menakjubkan di dunia burung. Kecepatan dan keindahan mereka dalam terbang, ukuran tubuh yang mungil, dan peran penting mereka dalam ekosistem menjadikan mereka makhluk yang luar biasa dalam keragaman alam. Sailfish, Istioporus platypterus Sailfish adalah ikan laut yang memiliki kemampuan berenang sangat cepat. Mereka bisa mencapai kecepatan lari hingga 68 mph, sekitar 109 km per jam. Sailfish memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis dan sirip punggung yang tinggi, yang membantu mereka bergerak dengan cepat melalui air. Sailfish, Istioporus platypterus, adalah jenis ikan laut yang terkenal karena kemampuannya berenang dengan cepat dan sirip punggung yang tinggi seperti layar. Mereka adalah salah satu ikan pelagis yang ditemukan di perairan hangat dan tropis di samudera Atlantik, samudera Pasifik, dan Laut Karibia. Sailfish memiliki tubuh yang ramping dan berotot, dengan warna tubuh yang mencolok seperti perak, biru, dan keabu-abuan. Salah satu ciri khas yang membedakan sailfish adalah adanya sirip punggung yang tinggi, yang dapat dikembangkan saat mereka merasa terancam atau berburu mangsa. Sirip punggung ini menyerupai layar dan dapat mencapai ketinggian sekitar dua kali tinggi tubuh mereka. Selain itu, sailfish juga memiliki tubuh yang aerodinamis, sirip dada yang besar, dan ekor yang kuat untuk membantu dalam pergerakan cepat di air. Kecepatan lari sailfish sangat mengesankan. Mereka dapat mencapai kecepatan hingga 68 mpH, sekitar 109 km per jam, menjadikan mereka salah satu ikan tercepat di laut. Sailfish menggunakan kecepatan mereka untuk berburu mangsa, seperti ikan-ikan kecil, dan seringkali melakukan serangan terjun atau menyerbu kawanan ikan dengan sirip punggung yang terbuka. Mereka juga dapat melompat keluar dari air dalam gerakan yang spektakuler. Selain kemampuan lari dan gerakan akrobatik mereka, sailfish juga dikenal dengan adanya jumbai, yaitu sebaris panjang taju atau jumbai yang menonjol di bagian atas tubuh mereka saat mereka berenang dengan cepat. Jumbai ini memberikan mereka penampilan yang menarik dan khas, sailfish adalah ikan predator yang memakan berbagai jenis ikan kecil dan cepalopoda. Mereka menggunakan paruh panjang dan tajam untuk menangkap mangsa mereka. Mereka juga menggunakan strategi berburu kelompok dengan beberapa sailfish bekerja sama untuk mempersempit kelompok mangsa sehingga lebih mudah ditangkap. Populasi sailfish telah menghadapi tekanan dari berbagai faktor, termasuk kegiatan pemancingan berlebihan dan kerusakan habitat laut. Beberapa upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi spesies ini, termasuk pengaturan kuota pemancingan dan promosi pemancingan yang berkelanjutan, sailfish adalah ikan yang menarik, indah, dan mengesankan dalam kemampuan berenang dan berburunya. Blue Wildebeest, Chonochaetes taurinus, Blue Wildebeest, atau Gnus, adalah antelop yang terkenal karena migrasinya yang spektakuler. Mereka dapat mencapai kecepatan lari hingga 80 km per jam. Kecepatan ini memungkinkan mereka melarikan diri dari pemangsa seperti singa atau ceetah, Wildebeest, juga dikenal sebagai Gnus, adalah jenis antelop besar yang ditemukan di Afrika Timur dan Selatan. Mereka termasuk dalam genus Chonochaetes dan terdiri dari dua spesies utama, Blue Wildebeest, Chonochaetes taurinus, dan Black Wildebeest, Chonochaetes gno, Blue Wildebeest adalah spesies yang paling terkenal dan tersebar luas. Mereka memiliki tubuh yang besar dan berat, dengan tinggi bahu mencapai sekitar 1,2 hingga 1,5 meter dan berat mencapai 150 hingga 250 kg. Ciri khasnya adalah tanduk melengkung yang kuat dan miring ke atas, serta bulu berwarna abu-abu atau coklat dengan garis-garis hitam yang khas di tubuh mereka, Wildebeest biasanya hidup dalam kelompok besar yang disebut kawanan. Kawanan ini dapat terdiri dari ratusan hingga ribuan individu, terutama selama musim migrasi mereka. Migrasi Wildebeest adalah salah satu pergerakan hewan paling spektakuler di dunia, ketika jutaan Wildebeest, bersama dengan zebra dan antelop lainnya, bergerak dalam kel. Mereka adalah hewan herbivora dan memakan rumput serta vegetasi lainnya sebagai sumber makanan mereka. Wildebeest memiliki sistem pencernaan yang kuat yang memungkinkan mereka mencerna serat kasar dalam rumput. Wildebeest memiliki hubungan simbiosis dengan beberapa spesies lain. Mereka sering terlihat bergerombol bersama dengan zebra, saling melengkapi dalam mencari makanan dan memberikan peringatan tentang adanya bahaya. K. Keberadaan mereka juga mendukung kehadiran pemangsa seperti singa, caitah, dan hiena, yang memanfaatkan migrasi Wildebeest sebagai kesempatan untuk berburu mangsa. Sayangnya, populasi Wildebeest menghadapi ancaman seperti hilangnya habitat, perburuan ilegal, dan perubahan iklim. Beberapa upaya konservasi dilakukan untuk melindungi Wildebeest dan habitat mereka, termasuk taman nasional dan kawasan konservasi. Grihoun Grihoun adalah salah satu ras anjing tercepat di dunia. Mereka dapat mencapai kecepatan lari hingga 70 km per jam. Grihoun memiliki tubuh yang ramping, kaki yang panjang, dan otot-otot yang kuat, yang memungkinkan mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Grihoun adalah salah satu ras anjing yang terkenal karena kecepatan dan kemampuannya dalam berlari. Mereka adalah anggota keluarga anjing yang dikenal sebagai Sigthouns, yang berarti mereka menggunakan penglihatan mereka untuk mengejar mangsa. Grihoun memiliki sejarah yang panjang sebagai anjing pengejar buruan dan juga telah menjadi populer sebagai anjing balap. Ciri khas dari Grihoun adalah tubuh yang ramping, kaki yang panjang, dan otot-otot yang kuat. Mereka memiliki kepala yang sempit, telinga yang kecil, dan mata yang besar dan cemerlang. Postur mereka yang elegan dan aerodinamis memberikan mereka kecepatan yang luar biasa saat berlari, Grihoun dianggap sebagai salah satu anjing tercepat di dunia. Mereka dapat mencapai kecepatan lari hingga 70 km per jam dalam jarak pendek. Dalam perlombaan balap Grihoun, mereka dapat mencapai kecepatan maksimum yang mengesankan saat mengejar, kelinci palsu, yang digerakkan oleh mekanisme. Meskipun terkenal karena kecepatan mereka, Grihoun juga dikenal sebagai anjing yang tenang, ramah, dan santai. Mereka cenderung memiliki temperamen yang lembut dan suka beristirahat dalam suasana yang tenang. Meskipun mereka memiliki naluri pengejar yang kuat, mereka juga biasanya sangat sopan dan ramah terhadap manusia. Selain kegiatan balapan, Grihoun juga sering diadopsi sebagai anjing peliharaan. Mereka adalah teman yang setia dan penyayang bagi keluarga mereka. Meskipun mereka membutuhkan latihan rutin untuk menjaga kebugaran fisik mereka, Grihoun cenderung memiliki tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa ras anjing lainnya. Adopsi Grihoun dari balapan atau pencarian mereka yang awal semakin populer karena mereka adalah hewan yang indah dan membutuhkan rumah yang penuh kasih. Banyak organisasi adopsi yang bekerja untuk menyelamatkan Grihoun pensiunan dan menempatkannya di rumah yang baik. Grihoun adalah anjing yang indah, anggun, dan cepat. Kecepatan dan kemampuan mereka dalam berlari menjadi daya tarik utama, tetapi mereka juga memiliki kepribadian yang menawan dan menjadi teman yang setia bagi pemilik mereka. Pronghorn antelope, antilocapra americana, Pronghorn antelope adalah hewan mamalia tercepat di Amerika Utara. Mereka dapat mencapai kecepatan lari hingga 88 km per jam. Pronghorn memiliki struktur tubuh yang unik, termasuk otototot yang kuat dan paru-paru yang besar, yang mendukung kecepatan tinggi mereka. Pronghorn antelope, antilocapra americana, adalah spesies antelope yang unik dan menjadi ikonik di Amerika Utara. Meskipun disebut sebagai antelope, mereka sebenarnya adalah satu-satunya spesies yang masih hidup dalam keluarga antilocapridae yang sudah punah. Pronghorn antelope memiliki ciri khas yang membedakannya dari hewan-hewan lainnya. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan kaki yang panjang, dengan tinggi bahu sekitar 80 hingga 100 cm. Salah satu ciri paling menonjol dari Pronghorn antelope adalah tanduk yang luar biasa. Betina memiliki tanduk yang lebih kecil dan ramping, sementara jantan memiliki tanduk yang panjang dan bercabang. Tanduk ini tumbuh dengan cepat dan secara alami terurai setiap tahun, mirip dengan tanduk rusa, Pronghorn antelope ditemukan terutama di padang rumput, semak belukar, dan gurun di Amerika Utara, terutama di Great Plains dan bagian barat Amerika Serikat hingga ke Meksiko. Mereka adalah hewan yang sangat beradaptasi dan mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan, termasuk daerah dengan suhu yang ekstrim. Salah satu fitur paling menakjubkan dari Pronghorn antelope adalah kecepatan lari mereka. Mereka adalah hewan darat tercepat di Amerika Utara dan mampu mencapai kecepatan lari hingga 88 km per jam. Kecepatan ini memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari pemangsa seperti coyote dan singa gunung, serta membantu dalam penghindaran bahaya. Selain kecepatan lari mereka, Pronghorn antelope juga memiliki penglihatan yang tajam. Mata mereka terletak di sisi kepala, memberi mereka bidang pandang yang luas dan kemampuan untuk mendeteksi bahaya dengan cepat. Mereka juga memiliki penglihatan malam yang baik, membantu mereka menghindari pemangsa di malam hari. Pronghorn antelope adalah hewan herbivora dan makanan utama mereka adalah rumput, daung, dan tunas tanaman. Mereka memiliki sistem pencernaan khusus yang memungkinkan mereka mencerna makanan yang keras dan berserat dengan efisien. Meskipun populasi Pronghorn antelope stabil secara keseluruhan, mereka masih menghadapi ancaman seperti hilangnya habitat, pembangunan infrastruktur, dan perburuan ilegal. Namun, upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi spesies ini dan memastikan keberlanjutan populasi mereka. Pronghorn antelope adalah hewan yang menarik dan mengesankan dengan adaptasi khusus mereka terhadap lingkungan dan kemampuan lari yang luar biasa. Keberadaan mereka menjadi bagian penting dari ekosistem Amerika Utara dan menjadi salah satu simbol keindahan alam liar benua tersebut. Black Marlin, Istiompaks Indica, Black Marlin adalah ikan yang dikenal karena kecepatan dan kekuatannya dalam perairan. Mereka dapat mencapai kecepatan lari hingga 82 km per jam. Black Marlin adalah perenang yang sangat kuat dan memanfaatkan otot punggungnya yang besar untuk bergerak dengan cepat melalui air. Black Marlin, Istiompaks Indica, adalah ikan yang terkenal karena keindahan dan ukuran besar mereka. Mereka adalah salah satu spesies ikan Marlin yang paling dicari oleh para pemancing dan merupakan bagian penting dari olahraga memancing dalam laut. Black Marlin ditemukan di perairan tropis dan subtropis di Samudera Hindia, Samudera Pasifik, dan Laut Karibia. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan berotot dengan punggung yang tinggi dan ekor yang kecil. Warna tubuh mereka bervariasi dari biru tua hingga hitam, memberi mereka nama Black Marlin. Salah satu ciri paling menonjol dari Black Marlin adalah ukurannya yang besar. Mereka dapat tumbuh hingga panjang sekitar 4 hingga 5 meter dan berat mencapai lebih dari 700 kg. Black Marlin jantan umumnya lebih besar daripada betina. Namun, ukuran yang paling umum dijumpai adalah sekitar 3 hingga 4 meter. Black Marlin adalah predator yang kuat dan memakan berbagai jenis ikan dan cepalopoda seperti cumi-cumi. Mereka menggunakan paruh panjang dan tajam untuk menyerang dan menangkap mangsa mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Selain kemampuan berenang yang cepat, mereka juga memiliki daya tarik fisik yang kuat dan stamina yang luar biasa untuk melawan dan mengatasi perlawanan dari mangsa yang ditangkap. Black Marlin adalah ikan yang populer di kalangan pemancing olahraga karena kekuatan dan pertempuran sengit yang mereka tampilkan saat ditarik ke atas perairan. Mereka dikenal karena melompat tinggi dari air dan melakukan gerakan akrobatik yang menakjubkan saat berjuang melawan pancing dan tali pancing. Populasi Black Marlin menghadapi tekanan dari kegiatan pemancingan berlebihan dan hilangnya habitat laut. Beberapa negara telah menerapkan batasan dan regulasi untuk memastikan keberlanjutan pemancingan dan perlindungan spesies ini. Black Marlin adalah ikan yang mempesona dengan keindahan dan ukuran yang mengesankan. Keberadaan mereka dalam ekosistem laut adalah penting dan menjaga populasi mereka tetap kuat dan seimbang merupakan tantangan dan tanggung jawab bagi para pemangku kepentingan dan pecinta laut. Springbok, Antidorchas marsupialis, Springbok adalah antelop kecil yang ditemukan di Afrika Selatan. Mereka adalah hewan pemalu yang dapat mencapai kecepatan lari hingga 88 km per jam. Springbok menggunakan longcatan panjang dan cepat untuk menghindari pemangsa dan sebagai bagian dari ritual peringatan mereka, Springbok, Antidorchas marsupialis, adalah spesies antelop yang ditemukan terutama di wilayah Afrika Selatan, Namibia, dan Botswana. Mereka adalah hewan yang indah dan mengesankan dengan kecepatan dan kemampuan melompat yang luar biasa. Springbok memiliki tubuh yang ramping dan anggun, dengan tinggi bahu sekitar 70 hingga 90 cm dan berat sekitar 30 hingga 50 kg. Ciri khas mereka adalah adanya lipatan kulit di belakang punggung yang dapat mereka bengkokkan saat terkejut atau ketika mereka bergerak dengan cepat. Lipatan kulit ini memperlihatkan warna putih yang kontras dengan tubuh coklat kemerahan mereka, memberi mereka penampilan yang mencolok, nama, Springbok, berasal dari kemampuan mereka untuk melompat tinggi. Mereka dapat melakukan loncatan panjang dengan ketinggian hingga 3 hingga 4 meter dan jarak hingga 15 hingga 20 meter. Loncatan ini dilakukan dalam gerakan yang indah dan elegan dan seringkali digunakan sebagai bagian dari ritual peringatan atau tindakan penghindaran terhadap pemangsa. Springbok adalah hewan herbivora dan makanan utama mereka adalah rumput dan tanaman rendah lainnya. Mereka memiliki perut yang khusus disesuaikan untuk mencerna serat kasar dalam pakan mereka. Keberadaan mereka juga penting dalam ekosistem sebagai perusak rumput, membantu menjaga keseimbangan dan kualitas habitat. Mereka adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok besar yang disebut kawanan. Kawanan ini dapat terdiri dari beberapa ratus hingga ribuan individu. Springbok memiliki sistem komunikasi yang kompleks, termasuk gerakan tubuh, melompat, dan mengepakkan ekor mereka untuk berkomunikasi dengan sesama kawanan. Populasi springbok telah mengalami fluktuasi sepanjang sejarah karena tekanan lingkungan dan perburuan oleh manusia. Namun, sekarang mereka diklasifikasikan sebagai spesies yang rentan karena upaya konservasi telah membantu dalam pemulihan populasi mereka. Springbok adalah hewan yang penting secara budaya dan simbolik di Afrika Selatan. Mereka sering diidentifikasikan dengan keindahan alam liar Afrika dan juga menjadi ikon dalam olahraga rugby nasional Afrika Selatan. Keberadaan dan keindahan springbok membuat mereka menjadi salah satu spesies yang menarik dan dihargai dalam karena karagaman hayati benua tersebut. Kuda Akulsferus cabalus Kuda telah lama dijinakan dan digunakan manusia untuk transportasi. Mereka dapat mencapai kecepatan lari hingga 70 km terjam. Kuda memiliki atat-atat yang kuat, kaki yang panjang, dan postur tubuh yang ideal untuk berlari dengan kecepatan tinggi. Kuda Ikiu Esferus cabalus adalah hewan yang telah dijinakan dan dikembangkan oleh manusia selama ribuan tahun. Mereka adalah mamalia besar yang termasuk dalam keluarga Epida dan merupakan salah satu hewan ternak yang paling penting di dunia. Kuda memiliki ciri-ciri yang khas seperti tubuh yang besar dengan tinggi bahu bervariasi antara 1,4 hingga 1,8 meter, kepala dengan mata besar, telinga yang sensitif, dan paruh khusus yang disebut Mofle. Mereka memiliki kaki yang kuat dengan kuku yang berubah menjadi kuku kuda, yang terkenal. Kuda memiliki peran yang beragam dalam hubungannya dengan manusia. Sebagai hewan pekerja, mereka digunakan untuk berbagai tugas seperti transportasi, pertanian, dan olahraga. Mereka juga menjadi hewan peliharaan dan dibiarkan untuk tujuan perlembaan, pertunjukan, dan kesenangan rekreasi. Ada berbagai ras kuda yang dikembangkan melalui pemulihaan selektif untuk menghasilkan karakteristik tertentu. Setiap ras memiliki ciri fisik, temperamen, dan kegunaan yang berbeda. Beberapa ras terkenal, termasuk Arabian, Toro Gibret, Quarter Horse, dan Clidesdale, masing-masing memiliki kekuatan dan keistimewaan yang unik. Kuda adalah herbivora dan makanan utama mereka adalah rumput dan tanaman hijau lainnya. Sistem pencernaan mereka dirancang untuk mencerna serat kasar dan mereka mengunyah makanan dengan gerakan mengunyah berulang. Selain kegunaan praktis dan ekonomis, kuda juga menjadi hewan peliharaan dan sahabat manusia. Mereka adalah makhluk yang cerdas dan dapat membentuk ikatan yang kuat dengan manusia. Kuda juga digunakan dalam terapi untuk orang dengan kebutuhan khusus dan memberikan manfaat emosional dan fisik. Namun, populasi kuda liar telah berkurang secara signifikan dan sekarang mereka biasanya ditemukan dalam keadaan yang terjaga di taman nasional dan reservat alam. Konservasi kuda liar menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan spesis dan habitat mereka. Kuda telah berperan penting dalam sejarah dan perkembangan peradaban manusia. Keajaiban mereka dalam hal kekuatan, daya tahan, dan koneksi dengan manusia membuat mereka menjadi hewan yang istimewa dan dihormati di berbagai budaya di seluruh dunia. Itulah 10 hewan tercepat di dunia. Kecepatan mereka bervariasi tergantung pada spasis, lingkungan hidup, dan tujuan mereka dalam bergerak dengan cepat. Hewan-hewan tercepat di dunia adalah saksi hidup akan kemampuan luar biasa alam semesta ini dalam menciptakan beragam spesis yang menguasai kecepatan. Dari darat hingga udara, mereka telah mengembangkan bentuk tubuh, otot, dan kemampuan khusus lainnya untuk bergerak dengan cepat. Kecepatan ini tidak hanya menjadi alat bertahan hidup, tetapi juga membawa keindahan dan inspirasi bagi manusia melalui penelitian dan pengamatan terhadap hewan-hewan tercepat ini. Kita dapat mempelajari lebih banyak tentang adaptasi dan keterampilan yang memungkinkan mereka meraih prestasi luar biasa ini. Kita diingatkan untuk menghargai keanekaragaman alam dan mengagumi kemampuan yang luar biasa dari makhluk-makhluk yang hidup di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.